Intro Tapi gak cuma ini Masih ada lagi menu lainnya Nih, pake albukat dan pastinya Kocok Ini dia Dua varian lainnya yang gak kalah Ini albukat kocok Duren sama Ini nyebutnya gimana ya? Albukat kocok Itu lho, susu-susu olahraga itu lho Si Moli Albukat kocok Moli Nah ini juga bisa dibawa pulang Jadi gak harus makan disini kayak saya tadi Siang-siang emang asiknya Ngemil ya kan bunda? Bikin mie instan? Yes, itu sih bukan Ngemil judulnya bun Tapi karena emang Banyak yang suka dan mudah didapatnya Si mie instan ini juga selalu ada kreasi olahannya Unik-unik dan wenak-wenak bun Ini diantara yang sekarang populer ala e-pop Untuk referensi bunda dan keluarga Degulung pakai telur terus digoreng Jadilah keluarga baru cilor dan ciluk Mielor gulung Jajanan sederhana ini bahannya simpel aja bun Mie instan, telur, dan bumbu-bumbu Rasanya juga sederhana Gurih-gurih gitu lah bunda Anget-anget gini Dicocok saus tomat Atau saus sambal Atau mayo Duh Gurih makin nyoy bun Kreasi mie instan yang lagi populer selanjutnya Ala-ala Jepang nih bun Takoyaki mie Banyak yang jual Bisa juga bikin sendiri Modal utamanya mie goreng instan Bumbu bisa ditambah dengan favorit bunda dan keluarga Ditambah tako alias gurita dan dashi Atau kaldunya juga bisa banget pastinya Jangan lupa telur Masak deh bun Pakai catakan seperti ini ya Supaya jadi bola-bolanya Putar terus Supaya matang, merata, dan crispy tepiannya Jadi Oleskan saus dan mayo Gak ketinggalan Serutan cakalang seperti ini kalau ada Biar makin otentik gitu bun rasanya Jadi deh Bola-bola mie instan ala negeri Sakura Apalagi ya Olahan mie instan kekinian lainnya Tadi udah ada mie celor gulung dan takoyaki mie Next Mie instan juga lagi populer Jadi salah satu varian Korn dog kekinian Itu loh bunda Sosis tusuk bersulimut tepung jagung Asal Amerika yang beken di Korea Adaptasi corn dog pakai mie instan kurang lebih begini nih buah Sosis tusuk digoreng yang udah disalut adonan Ditabur lembahan mie instan Terus digoreng Sampai permukaannya garis Bumbu mie instan bisa ditabur setelahnya Bisa juga pakai saus atau lumuran lainnya Yang pasti dimakan yang pasti dimakan anget-anget bun Renyah Renyah, lembut, gurinya humm Sederhana tapi istimewa bunda Gransi mie instan kekinian populer ala e-pop kedua Ropang alias roti panggang Wihdih, segala jenis cemilan bisa ternyata Jadi kombinasi, dikolaborasi, dikreasikan pakai mie instan ya bunda Untuk ropang mie yang lagi hits ini Untuk ropang mie yang lagi hits ini juga pakai mie goreng Mienya direbus dan dibumbui Jangan langsung dimakan tapi, kan mau bikin rotinya bun Baduannya bisa macam-macam seperti ini misalnya Roti, keju, mie instan, saus, telur mata sapi Toast, pang-pang Ropang mie jadi cemilan gurih yang menyenangkan bun Kerenyes-kerenyes lembut, gurih nyenengin bun Tahan bunda, emang menggiurkan Apalagi yang dimakan Omik Fari dan Nurhan Ditambah menunya, endes-endes takendes-kenes bun Andalan anak kos yang jadi banyak disukai Populer ala e-pop kreasi mie instan saat ini adalah Mie instan geprek Bintang utama enggak lain mie instan goreng Ditambah pakai telur Terus digoreng lebar begini Ditambah baluran tepung biar makin kerenyes-manyes bun Terus digeprek deh pakai sambal Makan langsung diulekan menambahkan nikmatan bunda Karena bakal puas orek-orek sambalnya Yulah bunda mau bikin yang mana kita nih Itu dia semua info dari e-pop buat hari ini Tapi buat bunda, panda, nanda, sekeluarga yang penasaran Gimana nih rasanya si mangga sama alpupat Ketika disatuin bisa langsung tuh outlet-nya Eh, outlet stand-nya patungannya gampang Ini langsung aja menuju ke arah Pasar Rawabadak Kalau dari arah kantor damkar Lurus aja perempatan pas tuh ada Udah langsung kelihatan tempatnya Bukannya dari pagi sampai malam kok Yaudah bunda, besok kita ketemu lagi di jam yang sama Dengan informasi-informasi yang enggak kalah populer dan menarik pastinya Jadah bunda, saya pulang dulu Gimana sih?